Ini juga sekarang nih, Sen, kalau misalnya April, April itu selalu identik dengan 21 April adalah hari Kartini. Iya kan, dan hari Kartini itu memang selalu identik dengan para kisah wanita-wanita. Buat Senju sendiri, siapa sih sosok wanita yang mungkin paling menginspirasi Senju Jauh? Apa sosok wanita yang paling menginspirasi? Siapa sih namanya? Oke, ibu saya ngomong diri di Armena. Kenapa ibu-ibunya Senju itu menurut ini paling menginspirasi? Iya, gak apa-apa. Dari awal itu, baik saya beri pasangan menginspirasi. Kita semua tahu bahwa ibu seringkali memang jadi sosok paling inspiratif dan paling berjasa buat hidup kita, para perempuan, dan mungkin siapapun anaknya bahwa ibu itu sering jadi sosok yang luar biasa. Gimana? Gimana? Ini sindinya terharusnya ketika dibahas ibu-ibunya dan saya juga merasakan gimana perasaan sindi ketika kita membahas sosok ibu. Iya, beliau luar biasa sekali. Jadi itu juga menurut saya menjadi seorang anak yang bisa membandingkan diri. Wah, ini memang ketika kita membahas ibu, ini mungkin teman-teman di rumah juga, para ibu, dan ini juga momen harikat ini selalu berjalan dengan perutuan, dengan ibu. Bahwa di luar sana juga pastinya banyak ibu-ibu luar biasa yang terus menginspirasi anaknya, yang mungkin tidak pernah lelah, ini mendidik, membesarkan, merawat, menjaga. Wah, pokoknya untuk ibu-ibu di luar sana, terima kasih untuk kami semua anak-anak. Iya, sini ya? Iya, tidak. Wah, emang tidak, tidak. Wah, benar ya, kita lagi nonton di sini-sini. Oke, see ya. Tadi.